Manfaatkan lahan tak produktif, seorang pria di Jember, Jawa Timur membedayakan ikan bawal. Hasilnya, panen ikan bawal mampu untuk menghasilkan cuan yang tidak sedikit untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kevin, warga desa Umbul Rejo, Kejamatan Umbul Sari, Jember, memanfaatkan lahan tak produktif untuk berdaya ikan bawal. Awalnya, ia menabur seribu bibit ikan bawal. Dari pembebitan hingga panen bawal dibutuhkan waktu 7 bulan. Perawatan ikan bawal pun tergolong mudah. Ikan bawal saat ini banyak diminati masyarakat dengan harga jual menjanjikan. Satu kilogram bawal dijual dengan harga Rp28.000. Selain dijual dengan cara online, Kevin juga menjual bawal ke pasar atau kepada pedagang. Gampang ikan bawal karena makanannya kalau dibilang serba mau gitu. Kayak pelet atau sentrat itu yang utama. Terus daun-daunan itu hampir semua daun itu mau. Habis itu buah-buahan juga mau. Terus ikan-ikan mati atau lemuru itu mau juga. Terus nasi-nasi bekas itu mau. Jadi lebih gampang lah kalau dari sistem budidayanya. Saat ini Kevin mampu meraup untung hingga jutaan rupiah dari panen ikan bawalnya. Ia berharap budidaya ikan bawalnya juga dapat membantu warga setempat. Dari Jember, Jawa Timur, Bangbang Sugiarto, Ainews melaporkan.